Alright guys, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Saily, di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if it's trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again, kita bakal quick update aja, jadi nanti saya juga mau ada update seputar news atau fundamental yang tentu saja bisa mempengaruhi market crypto untuk kita perhatikan kondisinya saat ini. Jadi di video ini kita akan bahas lebih ke arah price action, karena price actionnya menurut saya cukup menarik. Kita udah melihat progres pergerakan hari ini untuk market crypto itu luar biasa, signifikan ya, mungkin kita akan coba cek beberapa chart seperti USDT, dominance, dan juga mungkin crypto total market cap, itu ada dua yang kita akan coba cek, plus ya bitcoin ya, kita coba bongkar. So, first start dari time frame daily, jadi saya melakukan kalkulasi dengan menggunakan Fibonacci retracement, jadi kita tarik dari lowest disini ke highest disini, kalau kalian lihat itu saya dapat angkanya di kisaran Fibonacci. 50% dan Fibonacci, 61,8% atau ya 0,618, itu di kisaran 22.700 sampai 22.235 dolar. Nah, terus kita melihat hari ini lowestnya itu sampai loh di kisaran 22.650-an, and then di area tersebut juga terdapat Exponential Moving Average 21 dan juga 34 yang saat ini sebetulnya hampir ya, kita katakan hampir bullcross ya. Masih bisa loh guys kondisinya, kalau kita lihat jadi kayak gini, ya udah nempel, eh ternyata dia turun lagi, akhirnya jadi begini lagi, nggak jadi bullcross ya. Kalau misalkan bullcross kan ekspektasinya adalah kita ngelihat si Exponential Moving Average 21 nih per besok, itu kayak gini. Nah, kalau kayak gini situasinya oke, good. Berarti maybe ini adalah potensi area low untuk bitcoin pada swing terakhir. Oke, jadi kita kalau misalkan bisa lihat ya, kenapa saya tarik Fibonacci dari sini ya, sorry dari low ke high di sini, simply karena memang kita tahu ya, ini kan adalah bagian dari retracement atau koreksi terhadap penguatan yang terjadi di bitcoin sekitar di hari atau tanggal 27 Juli dan 28 Juli 2022. Jadi walaupun kita posisinya, beberapa hari lalu kita udah sempat nge-plot ya, terbentuk sebuah chart pattern atau candlestick pattern seperti shooting star atau maybe doji, plus dikonfirmasi dengan daily close-nya juga yang semakin negatif dan di bawah Exponential Moving Average 55, akan tetapi kita harus pahami juga bahwa memang ini adalah proses koreksi yang dibutuhkan pada penguatan saat ini. Nah, kalau misalkan mengacu pada Fibonacci retracement only, maka seharusnya ada possibility kita menemukan potensi support itu di kisaran 22.700 dolar deh untuk pembulatannya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah bitcoin nih dalam 3 jam 23 menit dari sekarang, itu closing-nya akan seperti apa? Apakah kita akan ke-hold di kisaran area ini atau kita losing support again dari Fibonacci 38,2% ya, dari penurunan keseluruhan di sini. Jadi kalau teman-teman tarik dari swing high to swing low yang ada di sini, kita akan dapetin angka 23.200, 25.000, dan 26.750 dolar. So, basically itu adalah area yang kita perhatikan saat ini, terutama bagi saya personally, setelah ya beberapa trade yang saya ambil beberapa hari lalu itu tidak perform dengan cukup baik, saya akhirnya memilih atau memutuskan untuk lebih konservatif di dalam menentukan next entry yang akan saya lakukan. Ya, tentu saja teman-teman harusnya kemarin sudah tahu ya beberapa update yang saya sharing, itu sebetulnya ada sedikit banyak saya sharing juga next plan yang saya sedang perhatikan, dan untuk saat ini, sebetulnya saya ada ekspektasi ingin long terhadap Bitcoin. Cuma permasalahannya adalah, saat ini kita melihat ada beberapa indikasi di mana mungkin, ya, mungkin buyers-nya kita belum siap. Which means kita butuh another confirmation, ya. Mungkin dari, ah oke, di sini chart-nya sudah lumayan berantakan ya, lumayan messy lah ya. Nah, maybe kita start dari chart kosong aja, biar teman-teman punya gambaran jelas ya. Dalam beberapa hari terakhir, atau beberapa waktu lah terakhir, kita sempat melihat yang namanya EMA, ya, atau Exponential Moving Average ini, itu beberapa kali terjadi bull cross, bear cross, bull cross, bear cross, and then bear cross, and then bull cross. So, this one, maybe ya, maybe juga proses yang lebih kurang sama ya, bisa jadi kayak bear cross dulu, abis itu baru bull cross kembali. Jadi, kita belum tahu, karena memang pergerakannya kalau dilihat keseluruhan, teman-teman tentu saja yang following channel YouTube saya, harusnya udah tahu ya, kita udah pernah discuss tentang sebuah bentuk seperti Ascending Channel ini. Well, basically, kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya, ya, ini adalah bull flag-nya, ya, sorry, bear flag pattern-nya, yang diakini oleh sebagian banyak orang, ya, bahwa ini bear flag gitu. Dan artinya, soon or later, mungkin kita akan melihat overall-nya dia cenderung turun, ya. Akan tetapi, apakah saat ini, itu kelihatannya sudah mulai, ada indikasi bahwa kita bisa melanjutkan penurunannya? Oke, first, ini yang saya perhatikan, ya, dan saya harap teman-teman semua di sini bisa objektif dalam menilai, ya, dalam arti, opini yang saya sampaikan bisa saja salah. So, please, guys, be wise, ya, dalam menyampaikan pendapat kalian juga. Ya, maybe kalian bisa sharing juga dengan, nuliskan di kolom komentar, ya, feel free. Nah, pertama, untuk bagian atas, that is our resistance, dan based on time frame 4 jam, kita sama-sama bisa lihat bahwa terjadi fake out, ya. Dalam beberapa hari terakhir, itu sempat terjadi fake out. So, basically, saya menganggap, ya, bahwa progress saat ini yang terjadi pada Bitcoin, ya, lebih kurang seperti di time frame daily tadi, ya. Nah, sorry, saya kisar dulu seperti ini. Nah, lebih kurang seperti di time frame daily tadi, di mana kisaran Fibonacci retracement-nya itu 50% ada di 22,700, dan 61,8% ada di kisaran 22,220 dolar. Nah, sebetulnya, kalau misalkan yang Fibonacci 50% ini kita extend, ya, ini jatuhnya bener-bener jadi area support dari resistance yang terbentuk pada pergerakan 24 Juli, 25 Juli, dan terakhir itu di kisaran 28 Juli, ya. At least based on time frame 4 jam, kita bisa lihat di situ mendapatkan reaksi. Jadi, kalau saya bisa tambahkan garisnya lebih kurang seperti ini, ya, there you go, that's our support line, ya, saat ini maintain di level tersebut. Cuma permasalahannya, nih, closing time frame 4 jam tadi, itu terlihat, ya, sangat agresif sellers yang masuk, bahkan tampak seperti sebuah weak candle, ya, atau tail candle yang begitu signifikan, ngedorong ke atas, tapi kemudian dipukul mundur oleh sellers-nya. Nah, pertanyaannya, hal apa yang menyebabkan situasi ini terjadi? Jadi, kalau teman-teman tadi lihat sekilas dari price action yang saya gambarkan di chart sebelumnya, yuk, kita coba lihat, ya, pada time frame 60 menit. Nah, pertama, guys, kita masih punya yang namanya, oh, sorry, kegeser kayaknya. Oh, ya, kegeser, ya. Pertama, kita melihat masih ada yang namanya si Exponential Moving Average, ya, 34, 34, 2 hari terakhir. Kita lihat rejection-nya itu terjadi pada 34, yang ini kemudian pada 55, dan terakhir, itu sempat kelihatan breakout dari si Exponential Moving Average 55 time frame H1, tapi kemudian kita balik lagi ke dalam. Nah, cuman yang menarik adalah, at least, at least for the first time kita melihat si Bitcoin berhasil break, ya, dari Exponential Moving Average. Jadi, somehow, ini bisa memberikan kita semacam hopium, ya, jadi kalau buat teman-teman yang percaya, ini hopium, ya, atau harapan kita bisa melihat Bitcoin maybe bullish again, ya. At least, based on volume, kalau kita lihat dari chart atau price action yang saya pakai di Binance, itu tampaknya volume yang masuk itu lumayan signifikan. So, saya bisa yakini bahwa progress saat ini mungkin, ya, didukung dengan area support yang terbentuk, ya, pada kisaran range price ini. Bisa jadi, maybe memang ada big fund yang masuk di sana, atau istilahnya duit besar yang masuk di sana, dan harapannya sih bisa di follow up, gitu. Di follow up-nya gimana caranya untuk kita identifikasi? Oke, first, kalau teman-teman perhatikan lagi, ini adalah area highest, ya, yang terjadi pada sepanjang sesi London siang ini. Jadi, jam 1, kemudian jam 2, jam, terakhir jam 6, sebenarnya area highest-nya berarti kita bisa tarik di sini. Dan, somehow, walaupun penurunannya agresif, U-turn-nya lumayan, kita bisa lihat dia at least, ya, ketahan lah di sana, gitu. Tapi, apakah di sini artinya udah bener-bener siap bullish? To be honest, karena saya saat ini mungkin sedang dalam mode konservatif, saya much prefer ngelihat Bitcoin at least sideways dulu, deh. Dan, kalau misalnya dia berhasil breakout dari sideways-nya, oke deh, baru saya consider bahwa ini memang udah siap untuk rally. Otherwise, kalau misalnya kita nggak ngelihat dia berhasil somehow sideways di kisaran range price tersebut, berarti kita perlu hati-hati terhadap possibility bahwa yang terjadi saat ini adalah sekedar testing untuk trendline di bagian atasnya. Begitupun untuk bagian bawahnya, kita bisa munculkan seperti ini, dan kalau misalnya kita tambahkan satu garis lagi, yaitu di sebelah sini, there you go. Ini adalah support and resistance pada pergerakan untuk saat ini, ya, support, resist, 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 dan basically, we just got another rejection from that resistance, ya. Di kisaran area 23.477 dolar. Jadi, ini kira-kira yang saat ini saya personally sedang perhatikan, apakah kita bisa ngelihat Bitcoin mulai sideways di sini? Apakah ini adalah real upside movement yang kita memang sudah ekspektasikan dalam beberapa hari terakhir? Apakah memang inilah trading plan yang tepat untuk kita, atau timing yang tepat untuk kita melakukan long pada Bitcoin saat ini, ya? Make sure kalian komen di kolom komen, apakah kalian setuju juga, apakah ini adalah saat yang tepat untuk kita long. Maybe by the time kalian nonton video ini, posisinya pasti sudah pagi, ya, ada yang jam 7, ada yang jam 8, ada yang mungkin jam 9, sambil ngopi, gitu ya. Dan, ya, mudah-mudahan bisa jadi sebuah trade plan lah untuk kita mencoba memanfaatkan. By the way, tambahan sedikit aja, kita bisa lihat di sini juga terdapat sebuah trendline yang saya hubungkan between highest di sini, and then second highest di sini, dan terakhir di sini before terjadi breakout, ya. Jadi, basically, kita lagi testing terhadap, menurut saya, bisa dibilang, confluence of support di kisaran range price saat ini. So, that's it, teman-teman. Thank you so much, ya. Untuk yang udah melihat update ini, atau nonton video ini, hopefully, teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik, dan yang maybe bisa menjadi sebuah reference dari analisis masing-masing, alright? So, once again, thank you so much. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers, and bye-bye.